assalamualaikum salam sehat bro saya akan membahas tp4056 charger litium 1 ampere maksimum Oke ini akan saya tunjukkan ada dua modul ini sudah ada proteksinya ini belum dan harganya hampir sama jadi kalian beli yang ada proteksinya aja dan ini akan saya bahas sedikit lengkap mungkin sudah mudah lengkap karena ada permintaan bagaimana ini diparalel saya jawab bisa tapi ada syaratnya jadi harus saya lakukan percobaan Oke bro kita lihat dahulu spesifikasi dari kedua modul ini kalian perhatikan Oke kita lihat data sheet dari tp4056 standalone Ayo kita langsung saja ke tabelnya kalian lihat tegangan maksimum 8 volt jangan lebih tepatnya 5 volt tipikalnya kemudian arus standby sekitar 500 mikro maksimum jadi sangat irit sekali jadi pada saat cut off bila tidak digunakan dia ada arus standby nya sekitar 500 mikro Oke kemudian kita lihat saja ke tabel indikatornya jadi bila ada keadaan charger yang menyala red light yang green mati kemudian pada saat charger penuh red lightnya off green lightnya nyala kemudian besar R nya R pada pin 2 kalian perhatikan ini R program ini menentukan arus maksimum di pasaran sudah di set R program sebesar 1,2 kilo ohm jadi maksimum 1000 mili ampere atau 1 ampere jadi amannya bila menggunakan kalian menggunakan ini bila menggunakan charger yang biasa sudah dapat digunakan untuk mencarger lithium kita lihat dahulu ke ini kalian lihat yang sudah ada proteksi nya ditambah kontrol DW01 al kemudian MOSFET jadi ini benar-benar sudah persis seperti BMS1S Hai kalian perhatikan bila standarnya baterainya dengan beban langsung diparalel sedangkan ini dipisah kalian lihat negatifnya yang diputus B minus ini negatif baterai kemudian ini ke output atau beban ini juga ke output positifnya digabung pahamnya bro bedanya kita lihat dahulu spesifikasinya terlihat spesifikasi dari kemudian spesifikasinya bisa kalian baca fiturnya konstankaran Oke ini memang sudah lengkap sudah ada proteksi nya over current proteksi nya 3 ampere maksimum Hai dilainya 10-20 mili detik short circuit dilainya 5,50 mikro detik sudah sangat cepat sekali Hai ke memang lebih bagus menggunakan proteksi jadi kalian kalau beli yang ada proteksi nya oke kita praktek saja apa bedanya antara proteksi dan tidak proteksi Oke setelah saya solder kalian perhatikan ini input charger nanti akan saya gunakan tegangan memakot atau charger kemudian outputnya yang tanpa protection artinya baterai dengan beban dijadikan satu jadi hanya dua kabel saja sedangkan yang yang menggunakan proteksi ini yang ke baterai positif negatifnya ini yang kebeban yang sebetulnya yang diputus hanya negatifnya saja jadi positif bisa kalian gabung pahami bro kita praktek saja Oke pertama akan saya tunjukkan tegangan outputnya harusnya tegangan output ini 4,2 sesuai fungsi ini untuk charger litium jadi besar 4,2 coba kita ukur ini inputnya negatif jangan sampai salah saya menggunakan 5 volt oke sudah nyala terlihat kalian lihat tegangannya ini negatif ini positif di bawah 4,2 jadi ini benar terlihat sekali oke kira-kira yang lainnya sama tidak perlu saya ukur tapi harusnya segitu kita coba saja kini sudah siap ini positif output ini negatif baterai jangan sampai salah saya ukur dahulu tegangan baterainya 3,76 oke jangan sampai salah ini positif ini positif kalian lihat besar arusnya 99 hampir 1 ampere oke 1 ampere lebih oke saya lepas dahulu kemudian saya coba yang satunya lagi ini tegangannya ini tegangannya sekitar 3,7 juga 3,7 oke jangan sampai terbalik ini positif 700 mili oke apakah di paralel bisa kalian lihat besar arusnya disini ini 2 ampere saya coba saja saya coba paralel saya rapikan dahulu oke sudah saya paralel ingat dong kalau ini tujuan karena sebetulnya 1 ampere tergantung dari input yang kita punya ini saja saya punya sekitar 1,5 ampere kalian lihat saja tegangannya kalau drop artinya inputnya tidak sanggup oke oke kita coba saya coba saya coba langsung kalian perhatikan perhatikan arusnya ini oh sorry ini belum di paralel saya lepas dahulu ini juga harus diparalel sudah saya pasang positif-positif 700 ini 1 ampere tadi saya pasang lihat kenapa 1 bisa 1 tidak saya lepas lagi saya coba lagi 1 mencarger 1 full oke saya coba beri beban saya tambah lagi 1,5 ampere dua-duanya mantap jadi artinya memang di paralel mantap bisa kalian gunakan jadi kalau di bawah 1 ampere 1 on 1 off jadi mantap tapi ingat bro kemampuan dari input kalian ini kebetulan mampu oke pahamnya bro saya lepas lagi dua-duanya mencarger saya ulang jangan di bawah 1 ampere yang mana duluan mungkin oke kesimpulannya ini bisa diparalel kalian paralel saja yang penting input kalian perhatikan kemampuan input jadi kalian menggunakan charger harus di atas 2 ampere kemudian apa bedanya dengan ini yang sudah ada proteksinya tentu ini sudah ada proteksinya tapi ini kelemahannya karena ini seperti BMS jadi kemampuan baterai yang kita gunakan tidak bisa juga melebihi 1 ampere maksimum 3 ampere seperti datasheetnya jadi untuk modul ini charger maksimum 1 ampere untuk kebeban juga 1 ampere sedangkan modul ini charger maksimum 1 ampere untuk kebeban bebas karena pemasangannya diambil langsung dari baterainya oke pahamnya bro perbedaannya oke mudah-mudahan kalian paham terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh